ini ada rumah klasik sebelah kanan kiri kita nih keren lor wah ini temennya dimana lor atau ini cuma gili sawah gak tau nih halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur lankan syapatir balik lagi di channel kami seputar Purbalinga hari ini saya sedang ada di Desa Senon Kecamatan Kemangkon ini saya sedang ada di depan SD Negeri 2 Senon ini SD Negeri 2 Senon Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalinga dan kita mau explore Desa Senon sore hari ini lor langsung aja kita explore bareng-bareng Bismillahirrahmanirrahim yoi di pertinggalan ini kita ambil kanan lor nah di sebelah kiri jalan kita ada eh kanan jalan kita ada area persawahan ini sorenya sedikit mendung jadi agak gelap ini lor padahal baru jam 4 kurang nih 4 sore kurang dan ini kita masih menemui jalur yang halus kita pengen masuk ke area gang nih sebelah kiri kita ada pemakaman ini ada MI disini di sini kita ambil kiri dululur yoi ini area pemukiman sore hari ini ini tulisannya apa nih atas nih Desa Pak Pak Gendekan ini di Desa Pegandekan ternyata lor halo bro Desa Pegandekan pegandekan enggak bu pegandekan kecamanan kemangkul lor ini jalurnya puffing enggak bu kita coba cari gang lagi nih tuh kayaknya jalur ke sawah tuh depan tuh ini banyak ibu-ibu sedang ngumpul di depan rumah sore sore yoi suasananya suasananya secuk lor sore hari disini lor oke disini kita coba ambil kanan nih top wees ini viewnya keren mani halo wah ini tembusnya dimana lor atau ini cuma gili sawah enggak tahu nih kayaknya ini tembusnya panggil lor tembusnya rehat coba kita ikutin dulu atau buntu disana enggak tahu itu sedang ada yang mau temen kayak ini ketemuan nih ini kayaknya jalur ke sawah loh tapi keren mani view disini lor view disini asik banget kita tembusnya dimana coba lor kita tembusnya dimana coba lor yoi ini gili sawah lor dan alternatif buat ke sawah ini jalurnya halo ini saluran irigasi sebelah kanan kita dan jalurnya berigul nih disini nih dan lagi-lagi kalinya sedang sat ini lagi musim terang jadi kalinya sat lor enggak pak ini masih pegandekan lah bukan kaya pahad tulisannya pahad ini pegandekan lah bukan lor yang tahu mohon dikasih tahu infonya lor ini kita ada dimana yoi kita masuk kemana ini jalurnya puffing nih lor jalur di desa ini puffing ini ada rumah klasik sebelah kanan kiri gitu nih keren lor ini saya masih belum paham ini di daerah mana kemangkutnya kemangkut mana masih kurang paham oh itu buntu atau kok selipan tuh masih bisa lewat atau pangkut ya anak iya bawah tuh asik panik jalurnya lor iiii langsung ke sawah nih view ke sawah nah kalau kalau inilah mungkin udah buntu oke ini jalur ke sawah kayaknya lor mending kita putur balik demi kesejahteraan bersama kita putur balik cari jalan yang lebih layak oke lor sekarang kita ada di gilisawah pegandekan tadi kita berangkat dari sana SD senon terus ke gilisawah itu terus masuk ke arah desa pagendek pegandekan dan kita mau keluar ke jalur raya sana coba sore hari di sawah ini gilisawah sepoi-sepoi banget anginnya lor dan ini para petani udah mulai banyak yang bergegas untuk pulang ini ada sepeda yang jerung kanang dan ada yang baru berangkat ke sawah juga ada ini kita langsung aja keluar dari jalur ini lor nanti tembusnya dimana sejauh ini jalur area gilisawah ini bagus hot mic tipis-tipis dan cukup nyaman buat dilewatin lor terus kalau malam hari juga kayaknya ada pernerangan jalan nih jadi gak terlalu gelap lewat sini malam-malam dan kita menemui jalur apa ini jalur puffing lagi kalau ini masuknya mana nih ada post camping sebelah kanan kita ini masuknya wilayah mana ini lor ada masjid apa ini sebelah kiri masjid dusun majing kelak pegandekan ini kita dipegandekan berarti ini kayaknya masih pegandekan lor yoi coba kita ikutin terus jalur ini dan saya penasaran pengen masuk ke sana nih coba kita masuk ke gang ini ini gangnya lumayan bersih nih gak ada sampah di pinggir gang dan lagi-lagi gangnya puffing lor keren nih ini masih pegandekan apa bukan saya gak paham oh itu masuk binangun binangun ada juga disini ternyata lor coba kita masuk kesini dulu binangun ini binangun kecamatan kemangkon berarti nih RT2 RW4 mungkin binangun itu nama dusun ya lor kalau dari pegandekan sana lewat sini ada jalurnya pasti bisa nih oke ini temennya dimana yoi banget lor sore hari di petesaan binangun RT2 kemangkon oh masih pegandekan pegandekan cuma ini dusunnya dusun binangun nih kesana terus kayaknya ke sawah nih buntu kayaknya lor tapi kita coba lihat dulu oh iya buntu nih buntu udah gak ada jalan pol nih area perkebunan warga dan kita putar balik ternyata sampai sini desa pegandekan dusun binangun kita putar balik lor dan sore hari disini nyaman mbak nih lor keren suasananya nih jadi kemangkon itu ternyata luas juga lor kecamatan kemangkon ini kecamatan kemangkon paling lor apa? bukan ya kayaknya bukan lor kita udah explore pegandekan dusun binangun kecamatan kemangkon coba kita keluar dari area sini lor ini di kanan kiri kita area sawah keren lor dan kita keluar dari area binangun kita ambil ke kiri tadi kita datang dari arah kanan disini kita ambil kiri coba kita masuk ke sini nih ini mungkin masih pegandekan cuma pegandekan dusun apa kurang paham yoi oh asik nih di depan ada jalur hot mic tipis-tipis nih dan kayaknya masih baru ini masih bau asfal dan masih ada banderolnya keren dan di depan ada hau aduh nyokot dan ini woi sekeren banget nih jalur hot mic baru ini masih membuah spalur yoi ini ada dede-dede kecil main bola oke ini apa sekarang kemiri ya yoi ini kita keluar dari jalan ini tembusnya kemana nih si mau mani ke hat ya ini dimana ini lor ini kalau kita ikuti jalur ini tembusnya kemana ini oke nang dihat ko paham ora coba kita ikuti jalur ini tembusnya kita dimana saya pribadi baru pernah lewat sini lor buat temen-temen yang tau mohon dikasih tau ini kita ada dimana ha udu tangisan kita ada di gile sawa lor aduh saya baru pernah lewat sini lor oke kita ikuti jalur ini oke kita ikuti jalur ini oke kita tembusnya di pakula nih oke kendir ya tapi kita arah sing dewek keembok 7 selamat menikmati selamat menikmati